Karena dilihat dari kartu ini, Luna ini sepertinya masih bertanya-tanya pada dirinya dan dirinya sendiri ini belum menjawab Sebenarnya yang cocok dan dia cari itu seperti apa Halo saya Sikers, kembali bersama bersama saya Denny Darko Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti Ini adalah bacaan kaligus banyak, ini ada dari beberapa media dan ada dari tempat saya juga Dan ini sebenarnya adalah million dollar question again and again about her, tentang dia Tapi gak ada habisnya kalau ini kita bahas Nah pertanyaannya spesial sebenarnya dari SG Entertainment, sahabat saya Oke, tapi untuk semuanya dan saya yakin kalian semua pun pasti penasaran Kalau saya akan membahas sebenarnya apa yang akan terjadi pada Luna Maya Again, Luna Maya Nah, saya menarikan beberapa kartu dan kita akan melihat Karena ada banyak orang yang bertanya-tanya dalam liburannya di Jepang yang entah keberapa ribu kali ini Luna Maya dikabarkan dekat dengan seorang pria asli Jepang yang bernama Ryojin Nah, apakah benar hubungan mereka ataukah ini will be another Faisal Nasimuddin Atau Luna akan berakhir disini, kita akan coba lihat biarkan kartu saya yang berbicara Dan sebelum saya mulai silahkan to subscribe, like dan nyalakan tombol loncengnya jika kalian menyukai konten seperti ini Dan agar saya selalu bisa memberikan hal-hal seperti ini pada kalian setiap harinya Oke, nah seperti yang kalian lihat saya sudah menarikan kartu dan ada tiga kartu utama Yang pertama adalah kartu The Nine of Swords Kartu Nine of Swords, kartu dari Minor Arcana ini Ingin menjelaskan dan mengatakan bahwa ada seseorang yang full of anxiety Dia ini gugup, dia ini nervous, dia ini takut Ini adalah tergolong pada kartu-kartu fear atau ketakutan Nah, khawatiran yang digambarkan dari orang yang bangun tidur Seada bayangan sembilan pedang di hadapannya Nah, sembilan pedang ini merepresentasikan sesuatu yang dia takutkan Sesuatu yang dia sesali di masa lalu Dia sepertinya masih belum bisa get over dengan apa yang dia alami di masa lalu Dan yang gak banyak orang tahu ternyata dia ini ada menyalahkan dirinya sendiri Mengapa hal itu sampai terjadi Ada beberapa hal dalam dirinya yang masih belum bisa melepaskan Sehingga kalau ternyata ada satu kesempatan yang bisa diberikan kepada Luna Maya Untuk kembali ke masa lalu dan perbaiki ini semua Itu sebenarnya sesuatu yang dia mimpikan setiap harinya, setiap saatnya Bukan kepada personnya, tetapi kesemuanya Seakan-akan dia ini merasa belum maksimal mengupayakan Dan hal yang terjadi ini di luar kuasanya Nah, tapi dia masih menyalahkan dirinya sendiri Sehingga hal seperti ini masih menghantui dirinya Dan membuat dia belum bisa melangkah lebih jauh lagi dari apa yang dia alami Nah, ini yang terjadi saat ini Dan ini yang kartu yang pertama yang keluar Dan ini sepertinya wajar kebanyak orang jika mengalami sesuatu yang Luna alami Jadi kartu fear atau ketakutan ini membuat dia enggak melangkah lebih jauh lagi Ditambah lagi ada kartu The Four of Cups Four of Cups ini kartu tentang boredom Tentang bosen, tentang pengen enggak ngelakuin apa-apa dulu deh Pengen berhenti dulu Bahkan tawaran dari satu tempat pun ini Dia kayak enggak peduli Orang ini tampak duduk di bawah pohon Dan dia, ah sudahlah aku cukup dulu deh dengan seperti ini Daripada nanti kejadian lagi seperti ini Mendingan saya stay dulu, calm dulu, santai dulu Seakan-akan dia ingin berhenti dulu dan istirahat rehat sejenak Dan tidak ingin memikirkan sesuatu yang berpotensi untuk nanti malah akan blunder dan balik Seperti hal yang sebelumnya Ini yang sepertinya terjadi Nah, ini juga yang dialami oleh Luna Dan membuat dia sekarang ini mungkin lebih banyak pergi keluar kota Jalan-jalan Dan dia enggak pengen terlalu banyak di Indonesia Karena balik lagi-balik lagi Semua orang pertanyakan hal yang sama Nyuruh balikan lah sama mantannya yang dulu Atau kalau enggak ditanya lagi tentang ini Jadi gimana? Sudah bisa move on atau enggak? Kalau move on atau enggak Sebenarnya Luna ini secara hati dia sudah bisa move on Tetapi dia masih merasa ada yang salah Dan dia nyesel banget kemarin itu kok bisa sampai terjadi Nah, lebih jauh lagi kartu The Hermit Ini menegaskan bahwa saat ini adalah saat yang tepat Untuk dia ini menyalakan lampu Hanya melihat kepada dirinya sendiri Dan jalan di depannya enggak usah terlalu jauh Dan dia coba untuk fokus kepada dirinya sendiri Dan ini yang dialami oleh dia Sepertinya setiap saat dia punya waktu Dia selalu pergi ke Jepang, ke Korea Ketempat-tempat yang dia sukai Menonton grup band yang dia gemari Dan dia kayaknya enggak mau terlalu pusing mikirin hal yang lain Nah, mungkin Luna memberikan waktu sekitar satu tahun Agar dia bisa recover dari apapun yang terjadi pada dirinya Dan ini memang terlihat Jadi kalau ada pertanyaan apakah cinta yang sekarang ini Bukan cinta ya, apakah hubungan yang sekarang ini apakah memang cinta Saya pikir sih, bukan Saya pikir ini hanyalah bertemu dengan seseorang yang satu hati dengannya Bukan cinta dengan wavelengthnya dia Dan kemudian bisa ngobrol enak dan sebagainya Kayaknya masih jauh panggang dari api Sampai siapapun si Ryo Chin Sang Ryo Chin Sang ini tadi untuk bisa mengambil hati Luna Maya Ini seperti yang saya lihat Dan untuk kalian semua yang merasakan yang sama Mungkin pasti merasakan bahwa Apa yang terjadi masa lalu Sepertinya ingin kembali dan memperbaiki Tapi itu semua sudah selesai dan kita merasa amat menyesal Dan kemudian trauma dan anxiety dan fear menghadapi sesuatu yang akan terjadi Dan ini sesuatu yang wajar Dan untuk itu memang diperlukan kita istirahat sejenak Untuk santai dan tidak terlalu bereaksi yang berlebihan Karena takutnya nanti malah akan salah menentukan lagi Dan yang berikutnya lagi tidak ada salahnya untuk mengerti diri sendiri Siapa diri kalian dan mungkin Luna juga harus tahu siapa Jodoh yang cocok untuknya Dengan bertanya kepada dirinya Kayaknya mau nyari yang seperti apa Seperti itu Itu pertanyaan yang hanya Tuhan bisa jawab Tetapi yang pasti tahun ini sepertinya Luna juga belum akan menikah Jadi mungkin penemuannya akan ditemukan sekarang Tapi saat ketemu nanti Sepertinya Luna juga belum sadar Kalau ternyata Pria ini nanti adalah pendamping hidupnya Sebenarnya dia sudah menemukan pria itu Tetapi dia tidak sadar saja Dan pria itu pun belum sadar Dan mungkin seperti cerita-cerita romantis yang lainnya Orang ketemu berkali-kali Nanti akhirnya Eh terlihat nikahnya sama dia Kalau saya sih punya firasat seperti itu Trauma jelas ini trauma Trauma itu dan bahkan dia sedikit banyak Menyalahkan itu bukan menyalahkan Artinya dia yang membuat ini terjadi Tapi kok gue sampai tidak sadar ini bisa terjadi Sepertinya lebih seperti ini Karena dilihat dari kartu ini Luna ini sepertinya masih bertanya-tanya pada dirinya Dan dirinya sendiri ini belum menjawab Sebenarnya yang cocok dan dia cari itu seperti apa Jadi kalau dibilang tebar persona Sepertinya ya semua wanita yang menginginkan jodohnya Pasti akan tebar persona Kalau saya mengatakan enggak Kayaknya banyak orang yang lebih berharap Iya tuh kayaknya masih kebawah-bawah Kayaknya akan lebih seksi dan lebih menarik Beritanya kalau saya bilang Iya kayaknya ini masih kebawah-bawah Tapi sayangnya enggak Sayangnya Luna ini sebenarnya membuka hatinya untuk siapa saja Dan kebetulan ternyata saat ini Dia menghadapi seseorang yang memang ya secara sosok ya mirip Ya orang Jepang kan wajahnya mirip-mirip Seperti kalau orang Indonesia Lihat orang Afrika Orang apa namanya Arab Atau orang Kaukasi atau Bule Wajahnya kayak sama semua Kalau sosok Jepang karena kebetulan Luna Demen main ke Jepang Ketemunya orang Jepang Kalau Luna demen mainnya ke Arab Sepertinya ya ketemunya sih orang Arab Seperti itu kira-kira Kalau saya bilang kayaknya mereka ini Sengaja berdua buat Apa ya Godain netizen Indonesia yang memang Segala sesuatu coba diartikan Coba diterawang dan sebagainya Tapi yang saya lihat Hubungannya belum asmara Hanya dekat Kalau ternyata suka dan simpatik Tentu ada Tetapi belum ada satu komitmen Di antara mereka Semoga saya gak salah Hanya Luna yang tahu Tapi saya kira Itu semua Iya Karena Luna ini hidup di dunia Kartisan Saya pikir biarlah fantasi itu Ada di pikiran penggemarnya Saya kira wajar dengan usia Luna Maya sekarang Kayaknya sebentar lagi juga mendekati ke 40 ya Dan kayaknya semua wanita Kalau di Asia Usianya mendekati seperti itu Sepertinya ada satu jam biologis Yang ini sebentar lagi Kada luar Tapi itu sebenarnya perasaan saja Dan saya pikir cinta itu memang harus dicari Dan diperjuangkan Jangan sampai karena kepepet Terus kemudian Ya udah sama dia aja Ya buat saya Take your time It's okay Apa yang dilalui kemarin itu berat sekali Dan saya gak kebayang Luna bisa gak gila melalui ini semua Tapi ya All the best untuk Luna Sebaiknya cari sampai yang mantep Baru diumumkan Atau baru diakuisisi Dan untuk kalian semua Juga seperti itu Jangan terburu-buru Jangan tergesa-gesa Take your time Ini hidup kalian Pastikan kalian mendapatkan Orang yang memang berarti Dan bisa Kalau seperti kata Di Instagram Dan salutan-salutan mereka ini Membuat kalian mengeluarkan Versi terbaik dari kalian Seperti ini Oke saya insikir Semoga apapun yang saya berikan ini Bisa membawa satu hal yang positif Mengambil sesuatunya Dan tidak meniru Serta-merta Karena hidup kita berbeda Dengan hidup orang lain Saya Denny Darko Salam